Guys, untuk kali ini kita akan melakukan pengiriman ke Bu Blazer Police ke area Jayapura ya, ke area Jayapura, Papua. Untuk kali ini pembelinya adalah Bapak Baltasar dari Jayapura, guys. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sido Warjo. Sahabat semuanya, Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya melakukan pengiriman ke Bu Lagi, guys. Pengiriman ke Bu Lagi ke area Jayapura, Papua. Jadi Alhamdulillah akhir-akhir ini customer kita luar biasa, animo masyarakat terutama daerah Papua. Papua ada kemarin Jayapura, Sorong, Merauke, semuanya lagi tergila-gila dan keracunan mobil local blazer, guys. Dan Alhamdulillah kali ini saya akan melakukan pengiriman mobil local blazer, blazer police ya. Untuk pembelinya kali ini adalah saudara saya, saudara kita yang ada di Jayapura. Beliau adalah Bapak Beltasar dari Jayapura. Dan Alhamdulillah sebenarnya ini pengiriman sudah 25 hari yang lalu, cuma berhubung cuti panjang dari Transpapawanya. Kemarin ada pembatasan pengiriman dan juga idul fitri ya, kena hari raya, jadi libur panjang baru sekali ini tanggal 2 Juni kita lakukan pengiriman ke Transpapua ya. Dan insya Allah estimasi sampainya di pelabuhan Jayapura, biasanya membutuhkan waktu 3 minggu sampai 1 bulan, guys. Oke, kita lihat untuk mobilnya, saat ini seperti apa yang lagi kita kirim ke Jayapura. Jadi mobil ini ya, blazer police yang terpinang oleh Bapak Beltasar dari Jayapura. Dan saat ini kita lagi di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, khususnya di relasi kita PT Transpapua. PT Transpapua. Jadi ekspedisi yang biasa ngirim lewat peti kemas ke area Jayapura, guys. Dan Alhamdulillah saat ini saya ditemani sama sahabat karib saya, ya, yang paling cantik. Terima kasih, beb ya. Nah, ini guys, saat ini kita sudah ada di pelabuhan Tanjung Perak dan kita mau surat terima unitnya ke rekan kita yang ada di Transpapua. Nah, ini sahabat kita lagi surat terima unit, terutama oleh petugas kita dari Transpapua ya. Surat-suratnya diperiksa semuanya. Jadi BPKB, STNK asli, BPKB asli, dan surat jalan dari kepolisian semuanya harus lengkap, guys. Kalau nggak lengkap, nggak bisa nyebrang kalau di Transpapua. Jadi kalau unit-unit atau mobil yang kira-kira suratnya kurang malit, kurang memunisarat dan tidak ada suratnya, nggak bisa, ya. Jadi ada beberapa tahapan kalau SPDC Transpapua. Keren, langganan kita, guys. Keren, langganan kita, guys. Unit Mobil Opel Blaster Police, Milih Pak Baltasar dari Jayapura, siap masuk kontainer ya. Wih, mau mau press, guys. Mau mau press, guys. Keren. Oke, karena penyebrangannya ini nanti membutuhkan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Saya minta tolong untuk rekan dari Transpapua melepas akinya, guys, agar aman. Aki baru, yuk. Cuma kita lepas agar nggak tekor, ya. Baik, sahabat semuanya, karena sudah selesai semuanya, untuk administrasi sudah, kemudian masukannya sudah. Sekarang kita akan balik kandang ke rumah placer, Situarjo. 'llak. Keren. Keren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!